selamat menikmati bersama saya Hirsuno Arief dan saya Agipeta senang sekali kembali menjumpai Anda banyak sekali peristiwa yang terjadi di belakangan ini, tapi kita harus memilih mana yang akan kita sajikan dan pencerahan kita kemarin serius ya ternyata Pak Jokowi nunda tunjukannya ke Lampung gitu ya, padahal Lampung dan Ngebut rupanya dia mendengarkan dan kelihatannya bakal ditunda lagi gitu, setelah tiba-tiba begitu pemerintah Lampung gak siap saran saya sebenarnya memang bagusnya tunda dan Pak Jokowi bilang lewat orang-orang cari di mana daerah, oh saya gak jadi ke raman utara dan sebut tibanya itu, karena itu udah bagus saya pindah ke jalan yang ini, nanti terus ke gubernurnya belingsatan lagi memperbaiki jalan lagi oh kita pindah lagi ya dan makin bermasalah Mas Yersu, karena makin banyak daerah yang tiba-tiba diperbaiki begitu dan sampai sekarang kan juga terus itu di medsot dipertanyakan itu dana dari mana, dan juga Pak Basuki juga menanyakan itu dana dari mana jadinya ini kan harus menjawab begitu dan kemudian nama dari pengusaha yang dulu juga ketika Pak Arinal itu akan mencalonkan diri menjadi gubernur yaitu didukung terang-terangankan oleh Sugar Group, itulah akhirnya nama dari pengusaha-musaha itu juga keluar begitu ya, 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 memang susah ya kita berharap terlalu banyak dengan pemerintahan yang baik level pusat maupun daerah yang didukung oleh pemerintah pemilik modal, karena orientasi mereka pasti buat pemilik modal bukan rakyat itu jelas, itu itulah dampak buruk dari politik uang dalam pemilu tapi saya kira edisi Lampung ya, hari ini kita harus menyorot di Lampung, karena kemarin kita juga tetap menggantung kenapa orang itu tiba-tiba meninggal dunia orang telah menembakkan gitu ya tiba-tiba dia menang lewat dan karena tidak ada lukanya penjelasannya pada waktu itu disebutkan bahwa oh iya dia ini punya riwayat asma dan jantung tapi belakang kan kemudian terungkap fakta-fakta yang juga diakui oleh PPATK ada yang mencurigakan dengan profil dia sebagai seorang petani seperti itu dan kemudian dia kok di rekeningnya yang belum dia, tahun 2021 ya tahun 2021 ya dia bukan ini Maret 2021 kok transfernya sampai ratusan juta gitu ya PPATK juga menyebutkan kok ada juga transfernya sampai 200 juta jadi orang bertanya-tanya dalam artan ke apa ini gitu ya MUI juga mempertanyakan itu kan ya apakah betul itu hanya orang gila gitu ya selama ini kan gampang sekali kalau ada penyerangan ke ulama ke imam masjid atau apa disebut orang gila itu case close gitu dalam kasus ini meninggal dunia apa nih apa ada kaitannya dengan kita sebut kalau dalam strategi interajion sebagai cipta kondisi gitu cipta kondisi menjelang PILPEC 2024 nanti ini saya kira jadi bahasan utama kita ya mbak Aki ya di luar juga soal ada pertemuan antara Pak Muhammad Iskandar dengan dengan Pak SBY dengan Demokrat dan ini juga gak bisa kita anggap bahwa ini hanya lebaran biasa saja cuma hari halal-halal gitu lah katakanlah karena kan siang kemarin siangnya itu kan bertemu Pak Erlangga Hartato dengan Pak Muhammad dan kemudian seperti kata oleh Pak Erlangga bahwa mereka akan membentuk membangun sebuah koalisi dan mereka yang jadi semacam backbone-nya tulang punggungnya begitu takut kemarin malamnya Pak Erlangga Hartato berkunjung ke Pak SBY sekarang diturunkan dengan Pak Muhammad apa iya itu cuma ke sebuah kebetulan kan begitu dan kemarin kita bahas kelihatannya ada pesan dari stana gitu yang dibawa oleh Pak Erlangga dan jangan-jangan juga ini dibawa oleh Pak Muhahimin bahwa mereka ingin mengajak Demokrat bergabung dengan partai koalisi yang dibutuh oleh pemerintah kan gitu dan tetap saja target utamanya tetap saja menggagalkan Anies untuk mencapreskan diri dengan cara yang lebih halus kan gitu ya sebelumnya yang dilakukan oleh Pak Muldoko melalui mahkamah aku mungkin ini dianggap terlampau besar ya biaya biaya politik yang harus dibayar karena bagaimanapun itu kan partai politik di beli seorang mantan presiden mungkin akan lebih bagus kalau di take over secara halus itu yang saya kira tetap kesitu dugaan kerasnya gitu ya Mbak Agi itu saya kira itu menarik juga apalagi yang di luar itu Mbak Agi ya satu lagi mungkin ini sedikit saja itu soal keterangan pes dari Pak Mahfud MD yang kemarin di kantor Kemenkopah Hulkam ya Mas Hirsu tentang pembentukan Satgas KPU yaitu mengenai transaksi janggal 349 triliun yang pada waktu itu rame dan kemarin kan Mas Hirsu juga menanyakan soal itu gimana nih kelanjutan ya lagi-lagi rupanya Pak Mahfud denger apa yang dikatakan Mas Hirsu walaupun sekarang ini dibentuk tim ya ada orang seperti yang punya kribilitas orang seperti Pak Faisal Basri masuk disitu juga ada beberapa komisi yang masuk tapi saya tetap saja menganggap saya jujur saja sekarang ini sudah terlalu saya kehilangan harapan dengan negara ini juga dengan dengan orang pejabat di negara ini gitu karena banyak sekali kasus-kasus yang kelihatannya langsung menghilang begitu saja kan dalam kasus misalnya TPPU 349 triliun hebohnya seperti apa tiba-tiba tiba-tiba hilang dengan begitu saja dan kemudian sekarang dibentuk satgas gitu dan ya pertanyaan saya kalau kayak gitu bagaimana dengan dimana peran dari KPK disini kan gitu kenapa KPK harusnya kan ingin menjadi lead dalam kasus seperti ini ya TPPU ini mbak yang gak perlu saja sebenarnya KPK tapi di KPK sendiri kan juga ada persoalan itu bagaimana kelanjutan dari kasus laporan terhadap Dewan Pengawas terhadap Pak Firli Bauri dan beberapa pimpinan KPK yang melakukan semacam abuse of power terhadap Pak Ender dan Pak Karyoto misalnya begitu dan bagaimana laporan yang dilaporkan ke Polo Damai Terjaya begitu apa kok tiba-tiba hilang setelah Pak Firli Bauri bertemu dengan Pak Kapolri nah gitu kok jadi adem-adem saja jadi jujur saya sudah tidak tidak terlalu berharap banyak meskipun disitu ada orang seperti Bang Pak Faisal Basri ya soal KPK itu sepertinya juga memang kita jadinya melihatnya ini memang sengaja dari pihak KPK itu tidak berkat apapun tidak mengomentari apapun dan juga tidak mengungkap apapun begitu Mas Yersu ya sehingga supaya tidak ada berita mengenai mereka begitu kesannya jadi seperti itu begitu karena memang Dewa sendiri waktu itu mengatakan bahwa pemeriksaan itu tidak akan disampaikan kepada publik hasil dari pemeriksaan tersebut nah ini kan aneh katanya kan transparan dan jadinya semuanya mengambang nah kalau soal TPPU ini Mas Yersu TPPU ini di dalam Satgas TPPU menurut Pak Mahfud itu di dalamnya memang ada dari berbagai lembaga jadi katakanlah ada Badan Intelajar Negara PPAPK tentu saja Pak Ivan Justia Vandana kembali menjadi sekretaris di Satgas tersebut yang ketuanya adalah Pak Mahfud dan juga ada Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto begitu jadi ada dan KemenQ itu sendiri juga ikut dilibatkan menurut Pak Mahfud adalah karena KemenQ dalam hal ini kan dia menjadi pihak yang bersangkutan di situ jadi nanti untuk pro justisianya juga dia akan berperan di situ begitu Mas Yersu dan kemudian selain itu juga ada Baris Trim ada Kejaksaan Agung jadi sebenarnya cukup komplit nah ini kalau saya sih masih komplitnya itu yang jadi persoalan menurut saya iya iya betul tentu akan ada tarik menarik di situ nah kalau kita melihat yang ada di situ begitu ya kita kita agak-agak pesimis kalau saya hanya diisi oleh mereka tapi ketika saya melihat beritanya begitu menurut Pak Mahfud bahwa di dalamnya juga dia tarik para ahli begitu ya Mas Yersu itu ada secerta harapan lah paling tidak ini upaya dari Pak Mahfud begitu untuk mengungkap hal tersebut entah ada berapa jumlah uang yang masih bisa diselamatkan kita tidak tahu tapi setidaknya akan ada upaya karena perlawanannya dari pihak Kemengyu ketika itu kan memang cukup kuat ya dengan mengecilkan kerugian mengecilkan peran dari orang-orang dari Kementerian Keuangan dalam hal tersebut gitu nah ini ada 12 orang ini antara lain Pak Yunus Usen mantan kepala PPATK kemudian ada Rimawan Pradipto terus kemudian Wuri Handayani ini adalah para dosen UGM dari Akademisi lah katakan demikian ada Pak Topo Santoso dari Guru Besar UI ada nah kemudian yang paling kelihatan adalah Pak Faisal Basri ini ekonom karena ketika kemarin ada kejadian kejanggalan tersebut Pak Faisal Basri ini yang saya lihat paling banyak berbicara dan berbicaranya itu memang ya kenyataannya memang seperti itu jadi cukup kuat apa yang dia katakan dia antara lain mengatakan bahwa dirjen pajak begitu ya ditjen dirjen pajak itu tidak tersentuh siapapun kecuali oleh Tuhan dia mengatakan seperti itu antara lain dia mengatakan jadi dirjen pajak itu adalah Direktorat Jenderal yang tidak tersentuh oleh siapapun kecuali oleh Tuhan jadi kelakuannya sepak terjangnya itu tidak bisa diaudit kata Faisal Basri pada akhir Maret waktu itu mengatakan demikian jadi bebas dari audit BPK tidak bisa masuk mengaudit sesuai dengan tanggung jawab konstitusinya tidak bisa karena kalau BPK itu masuk maka harus minta izin dari Menteri Keuangan dan itu minta izinnya lama begitu jadi ini kan kita harapkan dengan adanya Faisal Basri mengetahui situasi dan kemudian saat ini dia termasuk di dalamnya kita masih bisa berharap lama Sersu walaupun sepenuhnya akan terbongkar misalnya ya tapi ada para ahli ini yang ikut mendampingi Pak Mahfud ya mungkin masih bisa kita ada transparansi di situ ya oke bagi boleh deh tetapi saya akan sekarang dalam posisi ini sampai terbukti gitu saya tidak akan punya punya apa ekspektasi apapun ya karena bagaimana begini oke Anda boleh masukin siapa saja tapi kalau tidak ada political will yang serius dari pemerintah itu kan susah dalam hal ini kan kelihatan sekali sejak awal Departemen Keuangan itu relaksan sekali kan terhadap kasus ini ya yang Anda tadi juga menjelkan laporannya mencoba melokalisir dan perlu diingatkan juga selain dirijen yang dirijen pajak tidak bisa tersentuh kan Bang Faisal Basini juga menyebutkan bahwa itu satu-satunya Departemen yang berjabatnya itu cuma diputer-puter di situ itu aja nggak melalui TPA itu ya Departemen Keuangan sekarang jadi dirijen pajak bisa jadi dirijen dirijen nanti ganti ke posisi muter-muter aja di orang itu kecuali nanti mereka baru diganti kalau ada yang pensiun ini kan kayak gitu itu kan kayak kerajaan sendiri aja sebenarnya mereka itu jadi ya namanya kerajaan itu mereka masih akan saling melindungi gitu kan mereka sama-sama apa yang terjadi antara mereka iya iya betul sekali Mas Hersu dan kalau kita melihat riwayatnya sebetulnya Faisal Basri ini adalah teman dekat dari Ibu Sri Mulyani ya dulu dia ikut yang yang mendirikan Partai Sri ingat Mas Hersu Partai Sri yang mengusung Ibu Sri Mulyani menjadi presiden gitu pada tahun kapan itu 2014 atau apa begitu dan kemudian saat ini mereka ada di posisi yang berseberangan dia lebih banyak menjadi kritikus dan kemudian dia juga salah satu yang ikut mendirikan PPATK begitu ya sebagai ahli tapi kemudian PPATK ini kesannya kan dikerdilkan pada saat kemarin juga kasus 349 triliun ini mencuat posisi PPATK kita lihat sempat under begitu ya di bawah dari kekuasaan dari Ibu Sri Mulyani dan kemudian ketika dia ada di DPR juga kelihatan dia under di depan anggota DPR tapi ketika dia datang bersama dengan Pak Mahfud itu baru kelihatan dia bebas berbicara gitu jadi dalam hal ini ya kita berharap PPATK bebas berbicara begitu Mas Yersu karena kita lihat PPATK ini cukup berani termasuk dalam hal pengungkapan penembakan MUI dia berani mengungkapkan soal transaksi-transaksi yang terjadi di pelaku yang kemudian sekarang sudah meninggal tersebut kan ya mutasinya kalau saya disemukan sampai 800 juta ya Pak ya disitu ya mutasi rekeningnya ya iya betul dari Maret 2021 sejak rekening BRI itu dibuka dan ini kan hampir dipastikan tidak sesuai banget lah kalau kita lihat rumahnya juga dan pekerjaannya kan begitu ya Mbak ya uang itu uang besar dan siapa yang berkepentingan untuk mentransfer uang itu dan sebenarnya kan gampang di-transfer oleh PPATK kan uang itu dari mana dan sebagainya nah sekali lagi tapi apakah ada keinginan untuk mengungkap kalau tidak kalau ini bagian dari pekerjaan intelijen ya tentu ini kasusnya kan sudah ditutup lagi iya ya betul sekali Mas Ersu bahkan katanya ada transfer masuk itu ada yang 200 juta ada yang 100 juta ini transfer apa karena diduga keluarganya tidak mengetahui mengenai hal ini jadi karena si Pak Mustafa ini kan petani kakao jadi dia punya kebun coklat lah katakan demikian dan kemudian sehari-harinya adalah sebagai petani yang kalau saya lihat itu wawancara dari para tetangganya yang dilakukan oleh media antara yang oleh televisi dan juga media lainnya itu tetangganya mengatakan itu sama sekali tidak sesuai dengan profil sehari-hari dari Pak Mustafa begitu Mas Ersu karena tetangganya mengatakan ya tidak pernah melihat Pak Mustafa ini ada aktivitas lain kecuali waktu itu pernah dia menjual minyak gitu katanya dan kemudian dia juga ya hanya sebagai petani tapi memang pada tahun 2016 katanya dia pernah mengalami gangguan kejiwaan dan kemudian dipasung begitu jadi dia punya riwayat gangguan mental begitu Mas Ersu dan kemudian dan kemudian ada tetangganya yang menyatakan dia ini bukan yang ansos atau antisosial begitu karena dia juga gemar untuk berkumpul-kumpul bersama tetangga begitu dan kemudian ngobrol tapi memang kalau obrolan itu tidak sesuai topiknya dengan yang dia kehendaki katanya dia memilih untuk kemudian pergi begitu dan dia juga memang ada catatan di tetangganya begitu Mas Ersu katanya pernah mengajak makan-makan dan juga datang door-to-door begitu katanya untuk meminta tetangganya agar mengakui dia sebagai nabi setelah dia setelah dia katanya pernah bermimpi bertemu dengan nabi Muhammad s.a.w. dia mengatakan bahwa dia sebagai penerus dari nabi Muhammad katanya demikian begitu jadi tetangganya kan ada beberapa yang diwawancara tapi kurang lebih mengatakan profil yang sama mengenai Bapak Mustafa ini yaitu orang yang sederhana orang yang biasa saja tapi anehnya dia juga nah sekarang yang kita perlu yang kita perlu pertanyakan ini siapa yang membocorkan gitu Mas Ersu karena kan memang bukan dari tidak tahu itu dari kepolisian atau dari apa tapi media mendapatkan keterangan dari pihak dari sebuah sumber dan kemudian juga dari MUI juga mendapatkan keterangan dari sumber begitu kan yang antara lain sumber Pak Akroniam salah itu ya itu juga iya iya betul dan antara lain sumber itu juga tidak hanya mengungkapkan soal ini tapi juga mengungkapkan soal bahwa Pak Mustafa ini memiliki kartu menembak begitu Garuda Shooting Club atau apa begitu iya kan itu gobi orang mahal termasuk apa airsoft gun itu untuk orang-orang kamu sepertinya cukup mahal loh itu harganya iya kan betul harganya jutaan itu dan kemudian kalau seandainya dia seorang petani kakao kemudian dia memiliki kartu menembak di sebuah club gitu ya Garuda Shooting Club itu saya tidak membayangkan dia pergi ke sana sengaja mendaftar ada ada pihak yang mengajak dia untuk mendaftar ke sana untuk latihan begitu kita secara nalar secara nalar yang normal aja akan sampai ke situ kalau melihat profil dari Pak Mustafa tapi itu kan angka itu saya kira yang disebutkan oleh media yang menutupi beberapa sumber itu benar adanya karena kan dikonfirmasi oleh PPATK kan juga bicara PPATK Pak Nasir Konga kan mengakui bahwa itu transaksinya itu sampai sekitar 800an juta itu mutasinya tentu saja keluar masuk yang cukup besar dan catatan lain kan ini orang ini kan memang pernah jadi terpidana dalam kasus pengerusakan gedung DPRD di Lampung dan apakah kemudian dia karena ini kemudian dia di-using itu kan yang selalu kita jadi tanya dan oke mungkin dia pernah mengalami gangguan jiwaan dan sebagainya dan orang seperti ini justru lebih mudah semacam kalau dalam tanda petik dia menjadi teroris remote control gitu betul jadi dia di-using atau dia digunakan begitu ya jadi semacam apa semacam orang yang apa kalau seandainya dia memiliki pelatihan gitu ya untuk menembak apa dan sebagainya dia menjadi personil atau pasukan tidur yang setiap saat bisa dipangkitkan untuk tujuan tertentu begitu kalau kita melihat mas Yersu karena dia katanya terakhir bertemu dengan istrinya hari Senin atau apa gitu ya jadi dua hari sebelum kejadian dan kemudian hanya mengatakan akan ke Jakarta menaiki mobil mobil travel begitu dan tidak mengatakan itu akan kemana begitu jadi kok bisa begitu ya dia di-remot untuk dia tidak menceritakan apapun kepada keluarganya padahal kalau dari kesehariannya menurut tetangganya dia bukan jenis orang yang seperti itu begitu dia senang bergaul dia senang bercerita dan sebagainya ya ya ini jadi tetap ada tadinya kita berpikir dengan dia meninggalnya Pak Mustafa itu kasusnya ternyata kemudian bagaimana dia meninggalkan jejak itu tadi ya ini bisa juga apa ya ini jejak digital currency digital currency nya ya saya kira ya proses transaksinya dari dari perbankan dan sebagainya jadi saya kira tidak cukup penjelasan dari kepolisian kalau cuma disebutkan bahwa ini case close karena dia meninggal dunia karena tadi itu ada riwayat riwayat asma dan juga jantung nah pertanyaan sekarang siapa sebenarnya yang mentransfer itu dan saya kira mestinya tidak terampok sulit untuk mencari itu apalagi kalau transfernya berupa case itu bisa bisa dibuturi oleh PPAT iya betul sekali Mas Ersu dan kemudian ini kan jadi mengingatkan kita kepada kejadian-kejadian sebelumnya tahun 2019 misalnya ini Pak Din Samsudin mantan ketua umum PP Muhammadiyah juga mengatakan hal seperti itu begitu ini mengingatkan kepada kejadian yang menjelang Pilpres 2019 dimana banyak sekali kejadian yang namanya Kiai pimpinan atau namanya pengurus masjid dan sebagainya itu yang kemudian ditusuk bahkan sampai meninggal dunia ada yang dipukul ada yang di apa namanya dibacok dengan parang dan sebagainya dan kemudian pelakunya dikatakan orang gila tapi memang dari beberapa pelaku itu kalau saya dilihat memang keluarganya pun mengakui ada riwayat itu riwayat gangguan jiwa jadi dalam hal ini kemudian kita juga ingat Mas Ersu bahwa pada saat itu terus kemudian banyak sekali wawancara dari media penelusuran apakah orang gila itu bisa diusing bisa digunakan apakah mereka bisa dihipnotis untuk tujuan tertentu dan sebagainya dan ternyata ya memang memang bisa itu dilakukan begitu ya 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 jadi tetap saja ini mengundang pertanyaan karena bagaimanapun ini apalagi kan kita menjelang pemilunya itu pemilu yang tidak normal sekarang ini kan yang kita singgung tadi Pak Jokowi masih terus berusaha mempertambahkan kekuasaan kalau tidak bisa menjadi Jokowi sendiri yang jadi presiden perhidupan berikutnya tapi tetap menginginkan orang-orang orang-orangnya yang orang dalam kontrol dia yang menjadi presiden berikutnya kan kemarin dengan ada yang pertemuan di istana itu kan menunjukkan itu ya bagaimana istana diperlukan untuk kepentingan-kepentingan itu padahal kalau kita buka buka file lama waktu itu politis seperti Pramono Anung itu jamannya Pak SBI kan bolak-balik mengingatkan jangan Pak SBI tidak boleh menggunakan fasilitas istana untuk digunakan kepentingan politik nah sekarang Pak Pramono Anung itu sendiri ada di istana dan dia itu dan Pak Jokowi itu bukan sekali dua kali nih berkali-kali menggunakan fasilitas istana itu tuh kepentingan-kepentingan politik sekarang Pak Pramono-nya kok mingkem aja gitu ya iya kita masih ingat Pak Pramono Anung itu pada tahun 2014 ketika itu mengingatkan kepada Pak SBI agar berlaku adil jangan sampai menjadi berat sebelah dan juga tidak perlu cawe-cawe siapakah yang akan nanti menjadi the next president dia harus menjadi pihak yang netral jadi step back tidak melakukan apapun kecuali sebagai penyelenggara penyelenggara pemilu dalam L ini kepanjang tangannya tentu adalah KPU dan kemudian ketika itu Partai Demokrat memang memiliki pilihan tertentu tapi Pak SBI memang melakukan itu kalau yang kita ingatkan demikian dia tidak terlalu jauh mencampuri siapakah yang harus maju siapa yang harus berkoalisi dengan siapa tokoh mana yang layak tokoh mana yang tidak baik itu secara jelas maupun hanya berupa sindiran-sindiran atau hanya berupa ciri-ciri rambut putih dan sebagainya tidak pernah Pak SBI mengatakan itu begitu pada waktu itu tapi kenapa pada saat ini itu justru dilakukan oleh orang-orang yang mengusung Pak Jokowi dan Pak Jokowi-nya sendiri dan termasuk seperti Pak Ramono Anum yang dikatakan Mas Ersu tadi begitu jadi ini kan sungguh tidak konsisten sama sekali ya dengan apa yang diucapkan dahulu dan apa yang dilakukan saat ini dan kalau kita lihat tetap saja skenario-nya kita lihat mereka Bapak Jokowi tetap menginginkan Anies Pak Soedan untuk tidak maju itu jelas itu dari pertemuan-pertemuan itu kan menunjukkan itu tetapi apakah model itu berhasil atau tidak membujuk ini yang jadi pertanyaan karena Pak Prabowo kan kemudian kemarin itu langsung bertemu dengan dengan para purnawirawan di Jogja ya kemarin itu dan tidak ternyata Pak Prabowo cukup menarik karena disitu Pak Prabowo menyatakan bahwa dia dengan tegas menyebut bahwa dia menginginkan agar tidak ada lagi perpecahan tidak boleh saling menjelek-njelekan antara kontestan kenapa-karena Pak Prabowo Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu Pak Anies Soedan dan Pak Ganjar Pranowo itu pasti akan berpikir apa ini putar-putar terbaik yang juga ingin negara ini maju kan begitu ya dan itu adalah sahabat baik saya kira mestinya didorong seperti itu kemudian saya mesti saya tidak tahu kalau Pak Prabowo bicara seperti itu saya kira ini sikap yang legowo dan mungkin ini bisa juga disebutkan sebagai sindiran buat Pak Pak Jokowi katakanlah gitu tapi kita kan tidak tahu karena selama ini kan terkesan juga bahwa Pak Jokowi itu ingin tetap punya saham ingin mengendalikan Pak Prabowo setelah gagal untuk mengendalikan Ganjar Pranowo kan begitu iya kita melihatnya seperti itu apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu wise gitu ya jadi di situasi yang panas seperti ini dia seperti ingin mendinginkan dan hal yang tidak terucapkan tapi kita bisa melihat apa yang dia maksudkan adalah bahwa nantinya siapapun yang akan terpilih ya kita harus mengakui itu kita akan tetap bersatu begitu kita harus tidak boleh terpecah-pecah begitu kan intinya kurang lebih seperti itu sih Mas Hirsu kalau itu jelas tapi maksud saya dengan menyebut Pak Anies Pak Ganjar sebagai itu sahabat-sahabat artinya dia juga tidak ingin Pak Anies untuk dihalang-halangi kan itu yang yang penting iya iya betul sekali Mas Hirsu dan kemudian kalau kita melihat pertemuan-pertemuan yang terjadi selama mungkin dua kali 24 jam terakhir ini ini kan belibet gitu ya Mas Hirsu nah saya ingin tanya nih ke Mas Hirsu apa nih maknanya dari kemarin malam terakhir kan kemarin malam itu Caimin bertemu dengan Pak SBY gitu jadi mendatangi Pak SBY tadi malam tadi malam kemarin malam iya iya tadi malam tadi malam iya iya betul tadi malam kemarin malam itu Pak Erlangga Harto yang sebelumnya Pak Erlangga Harto yang bertemu ya oke iya iya jadi Rabu malam kan Rabu malam kan dan kemudian siang harinya ini Caimin bertemu dengan Pak Erlangga sebelumnya Pak Erlangga maupun Caimin bertemu sebagai ketua umum partai bertemu dengan Pak Jokowi dan secara berame-rame tapi kita tahu juga bahwa Pak Prabowo bertemu dengan Pak JK sebelum bertemu secara rame-rame tersebut gitu kan dan sebelumnya Pak Prabowo juga bertemu dengan sehari sebelumnya Pak Prabowo itu bertemu sesudah bertemu Pak Wiranto rupanya malamnya dia bertemu dengan Pak Abu Riza dan juga Pak Erlangga begitu dan ini ini saling zig-zag-zig-zag seperti itu ya dan kemudian siapa lagi itu yang bertemu ada lagi sih Mas Erlangga saya malu lupa tapi yang yang jelas kemarin sebelum pertemuan antara Pak SBY dengan dengan Caimin itu sempat Andi Arief yaitu Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilunya Demokrat kan mengatakan bahwa itu kemungkinan akan soal koalisi akan membicarakan soal koalisi nah ini maknanya apa dari pertemuan itu Mas Erlangga kan pernah menjelaskan sebelumnya itu pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak SBY jadi saya kira tetap saja ini ada upaya-upaya kan misalnya yang jelas sekarang yang sudah terbentuk balisi itu kan di luar tiga partai tadi di luar partai pemerintah Nasdem PKS dan Demokrat itu kan ada sekarang P3 dengan PDIP dan itu mengusung yang jelas itu Capresnya sudah jelas ganjar Pak Prabowo ini baru kan yang jelas baru diusung oleh Gerindra sendiri dan walaupun tetap saja peluang Pak Prabowo itu paling sangat besar karena seperti saya sebut tadi Pak Jokowi kelihatannya ingin sekarang menitipkan telurnya di Pak Prabowo tetapi tetap saja Pak Jokowi tetap juga ingin punya saham di Ganjar Pranowo jadi sebenarnya ini kemarin kita lagi singgung lagi yang apa disebutkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Pak Riamzah yang menyatakan bahwa semua All the President Men mau baik Capres itu kan maunya Pak maunya Pak Jokowi seperti itu gitu ya semua dan kontrol bahkan bagian dari All the President Men ini adalah yang itu tadi Pak Ayrlang Ghatta bertemu dengan AHY kemudian sekarang bertemu dengan AHY itu kan bagian dari itu membucuk AHY supaya masuk ke dalam koalisi mereka gitu kan dengan masuknya Pak Demokrat ke dalam koalisi di koalisi pemerintahan kan artinya tinggal PKS dan Nasdem yang tidak mungkin melanjutkan pencapresan Anis Rosedan dan di tengah jalan itu dengan mudah Nasdem juga akan pergi gitu karena kan Nasdem sampai sekarang pun tetap saja bagian dari koalisi pemerintahan dan bisa tinggal PKS yang gak jelas dan karena kan kalau kita lihat sampai sekarang pun masih gantung kan siapa yang akan jadi jawab presnya Anis Rosedan kan kita juga belum jelas dan itu terdiri-tarik menarik dan dalam urusan begini-begini kan kalau dalam politik jujur saja termasuk bukan hanya Anis Rosedan tapi kayak Pak Prabowo dengan siapa nanti kemudian ganjar dengan siapa itu siapa yang dapatkan orang siapa yang akan setor duit itu kan bagian dari itu kalau yang sudah dapat orang ya gak perlu dapat duit lagi kan bagian dari itu sebenarnya tarik-menariknya jadi kemungkinan tetap saja saya melihat bahwa ada upaya untuk kalau dari sisi katakanlah sekarang yang sudah terbentuk itu kan ganjar Pranowo dengan siapa dia akan berpasangan belakangan ini muncul nama misalnya bahkan udah ada segbernya kalau tidak salah yaitu nama Pak Budi Gunawan yang disebut-sebut untuk calon saya lupa saya pernah dikirimi oleh seorang teman ini ini nama ini tokoh ini teman ini juga tokoh tokoh pemuda juga yang saya sudah mendengar lama dia bekerja juga untuk Pak Budi Gunawan dan dia mengirimi saya nama siapa sekretarian yang akan dukung Pak Budi Gunawan itu saya kira mungkin juga disitu dan tetap saja kemudian upayanya Sandiaga Uno juga masih tetap diupayakan disitu dan potensi yang paling besar kan juga seperti saya sebut ada tarik-menarik di PAN kalau sekitarnya menyatakan bahwa ada kecerungan mereka itu akan mendukung Prabowo Subianto dan kemudian wakil ketua umumnya seperti Viva juga mau lagi dia tetap mendorong ke Pak Ganjar Pranowo apa persoalan mereka ini saya kira yang jadi masalah mereka itu adalah berkaitan dengan figur Erik dalam figur Erik semua sama Pak P.E.D. Pak Viva juga itu sama dalam Pak Erik jadi mereka berpikir kalau gitu dimana ditempatkan Erik kalau di sana misalnya sudah dikati oleh oleh Sandiaga Uno kan gitu kalau diisi oleh Pak BG nanti ada PR berikutnya Sandi dan Erik itu mau ditempatkan dimana kan begitu dan saya kira Pak BG itu juga figur yang sangat mungkin bisa diterima oleh oleh Ibu Megawati kan karena punya hubungan kedekatan dengan Ibu Megawati jadi mungkin ada tokoh baru yang namanya Pak Budi Gunawan yang akan masuk juga dalam percaturan itu bukan hanya sepatah-patah Sandiaga Uno Erik dan sebagainya gitu nah kalau katakanlah apakah Pak BG atau Pak Sandiaga Uno yang akhirnya berpasangan dengan Ganjar Pranowo nah Pak Erik dimana mungkin juga menarik juga ditaruh di Pak Prabowo Subianto kan begitu ya Pak Prabowo Subianto karena bagaimanapun kan ini juga Erik pasti bawa modal kalau dia datang dan dia juga sudah membangun jaringan di kalangan kan orang tanya kalau kan Pak Prabowo sama Erik ini sama-sama gak punya basis masa Islam oh Pak Erik kan udah mulai investasi di negara ulama dan dia juga sudah dijakukan oleh angsor kan begitu nah kalau gitu oke lah kalau kemudian Pak Erik dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto dimana dong Pak Erlangga dan yang lain-lainnya itu kan begitu nah kemarin yang kita sebut bahwa dengan datangnya Pak Erlangga itu kan dia ingin mengajak Pak Ahaya untuk berpasangan begitu ya dan kalau itu terjadi kan berarti selesai itu Pak Prabowo jadi betul-betul all president men kalau itu terjadi kecuali dengan faktor faktor Ahaya dan karena bagaimanapun ini kan ada pola stick and carrot ya antara di mana di demokrat ini demokrat pasti akan ditakut-takuti kalau kamu gak gabung dengan kita kalau kalian diambil partainya diambil alih kan kalian gak dapat dua-duanya presiden gak dapat terus kemudian partai kalian hilang tapi kalau bersama kami kan gitu kalian dapat posisi sebagai calon wakil presiden kan begitu dan kemudian partainya juga tetap tetap eksis gitu meskipun ada konsekuensi bahwa partai itu akan kehilangan suara sih pasti kalau demokrat meninggalkan dan pasti suaranya akan berosot tapi daripada partai itu sama sekali diambil alih oleh Pak Mordoko kan lumayan juga itu kira-kira yang coba dibangunkan oleh orang-orang Pak Jokowi kepada ditanamkan lah gitu ya kepada demokrat bahwa itu loh kalkulasinya kalau kalian gabung bersama kita sebenarnya gitu hitung-hitungannya Mbak Agi sama juga dengan kan ada seorang tokoh dulu cerita ketika dikasih tanya oleh teman-teman P3 misalnya disebut atau saya lupa P3 atau PAN kenapa kok kalian ngotot ke Ganjar karena kan yang ngotot ke Ganjar di KIB itu kan PAN dan P3 kan kalian itu nanti pasti pada Pilpres 2024 nanti kalian pasti bubar kan loh karena pendukung kalian itu tidak tidak akan mendukung akan memilih kalian ini ini catkan cara berpikir yang yang apa saja yang linier saja mereka lupa bahwa pemerintah itu bisa loh menjamin kursi melalui KPU dan sebagian menjamin kursi-kursi perolehan PASC itu bisa disitu dan kedua mereka menjawab kapan bubarnya setelah pemilu ya kalau masih lama dong setelah pemilu kalau kami gak dukung ya kami bubar sekarang dan gitu artinya partenya diambil alih sekarang seperti itulah kira-kira gambarannya Mbak Agi jadi dunia persilatannya seperti itu jadi makanya saya merasa meskipun sekali lagi saya selalu sebagai media juga sebagai wartawan untuk skeptis pernyataan Mbak Brobo itu melegakan menurut saya sudah lah ngapain dihalang-halangi biarkan orang bertarung dan kemudian kalau kalah enak gitu loh karena sudah diberi kesempatan tapi kalau belum bertarung kemudian dihalang-halangi walaupun sebenarnya nanti kalau bertarung kalah orang akan merasa aku kalah dicurangin tapi kalau kemudian disiarkan bertarung dengan fair dengan apa ya dia akan merasa gak oke kalau sudah bertarung gua udah berusaha dan memang ternyata kalah kan enak seperti itu kan Mbak jadi seperti kata Pak Prabowo dengan begitu gak ada lagi pembelahan-pembelahan perpecahan seperti yang terjadi sekarang itu kan gara-garanya semenurut saya kenapa terjadi pembelahan itu bukan semata-mata karena hanya dua calon tetapi tahu bahwa salah satu calon itu dicurangi kan gitu nah pertanyaannya kalau balik yang tadi loh kita gimana itu nanti kalau skenario seperti itu kalau skenario semua calon pemerintah ya gampang bagi atur aja nanti siapa yang menang siapa yang kalah yang kalah nanti masuk pemerintahan juga seperti yang terjadi pada Pak Jokowi dan Pak Sandiaga Uno gitu loh kira-kira yang terjadi kerutan yang terjadi itu sebenarnya kalau kita urai gampang sekali kita cara memahaminya iya iya Mas Yersu jadi Cak Imin menemui SBY itu dalam rangka menguatkan apa yang dinyatakan oleh Pak Erlangga sehari sebelumnya kita bisa menduga seperti itu ya kita bisa menduga kira-kira itu ini ini situasi demokrasi macam apa kalau Sania itu terjadi memang benar seperti itu ya jadi ada skenario terus kemudian ada apa menjegal begitu kan ada upaya untuk menjegal terus kemudian juga ini kan sesuatu yang tidak berkeadilan sesuatu yang tidak transparan sesuatu yang serba dibuat-buat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dan sebagainya menutupi sesuatu kebusukan dan sebagainya jadi kalau saya melihat seperti itu sih kalau Sania memang terjadi ada skenario seperti itu Mas Yersu itu sama saja dan menghancurkan negara ini sendiri begitu tapi ini saya rasa terus kemudian apa yang terjadi pada Pak Prabowo saya rasa itu adalah bagian dari bagian dari hatinya begitu mungkin yang berbicara karena dia adalah seorang purnawirafir seorang tentara yang dia ada jiwa korsa dia juga dididik untuk jujur dan sebagainya dan dia pernah pada 2019 dia pernah merasa dirinya merasa dicurangi dan kemudian dia juga melihat yang pernah melihat bagaimana kekuatan rakyat yang sangat besar ketika itu yang tidak dibuat-buat yang dia tidak melakukan penggalangan dimana rakyat itu datang dan kemudian membiayai dia apa saweran untuk membiayai kampanye dia begitu kan sampai dia membawa uang recehan dari 100 ribu uang merah sampai kemudian hanya uang 2 ribuan dan dia pernah menangis di hadapan rakyat seperti itu saya rasa tidak mungkin itu dia lupakan kalau saya lihat dia sekarang melihat upaya-upaya seperti ini saya rasa hati dunani dia semoga itu yang akan muncul nantinya jangan lupa ya mbak sebenarnya orang yang masuk antara beneran sebenarnya orang yang kontrak mati untuk melindungi keutuhan bangsa dan negara ini itu sejak awal ketika orang menjabung di militer itu kan seperti itu dia kontrak mati untuk melindungi bangsa dan negara ini jadi dia pasti tidak ingin kalau terjadi bangsa ini tercapek-capek ini kalau antara yang benar dan saya kira masih banyak antara yang benar seperti itu masih banyak sekali gitu loh teman-teman kan mereka silent majority kan gitu iya mas Ersu dan saya rasa kalau melihat keadaan seperti ini bagaimana dulu bagaimana pak Prabowo yang seperti itu misalnya saya rasa kalau seandainya pun seandainya walaupun kesempatannya kalau melihat keadaan saat ini kesempatannya menjadi makin lama makin tipis kalau seandainya Anis ini yang kemudian memenangkan saya rasa dia tidak akan meninggalkan pak Prabowo begitu seperti karena pak Prabowo memang punya memang punya keahlian soal pertahanan punya wawasan orang yang banyak membaca sama sebenarnya agak agak sama identik itu dengan Anis soal wawasan soal perkeluannya pergaulannya di dunia internasional saya rasa dia pun tidak akan dia tahu pak Prabowo saya rasa dia tahu dia bukan orang yang akan ditinggalkan oleh siapapun yang akan menaik tapi kalau itu terjadi kan berarti mengulang lagi kejadian dengan Pak Jokowi dong untuk apa ada oposisi saya kira ini cara berpikiran seperti itu mesti kita ini kan negara ini negara demokrasi jadi harus ada yang beroposisi kalau setiap kali bertanding kemudian semua semua yang kalah pun jadi bergabung lagi karena oke dengan alasan kompetensi atau apa ya saya kira ya diulang lagi sejarah yang terjadi sekarang relax saja lah saya kira sebenarnya karena sebenarnya baik di kalangan pemerintahan maupun di oposisi itu sama-sama dia memperkuat proses demokrasi karena tanpa ada oposisi yang gak bisa negara itu disebut sebagai sebuah negara demokrasi itu loh mbak saya memang betul tapi kalau saya melihat mungkin posisi pak Prabowo agak berbeda ya kalau pak Jokowi dia memiliki dia memiliki apa dia memiliki anak begitu ya seperti IKN itu kan anaknya pak Jokowi yang ingin dia besarkan yang ingin harus hidup begitu terus kemudian kereta cepat kemudian proyek-proyek smelter dan sebagainya kerjasama dengan Cina dan sebagainya begitu yang dia ingin itu harus tetap berlangsung begitu tapi kalau pak Prabowo saya lihat dari apa yang dia kerjakan selama ini apa proyek-proyek dia itu ada semacam misalnya dia pesan kapal selam dia pesan apa yang memang jadinya itu ada yang 5 tahun 10 tahun yang akan datang ada yang 7 tahun kemudian baru ini dan kemudian kita mencicil kita dengan berbagai tukar tambah dan sebagainya kerjasama yang seperti itu saya rasa dia mengawal sesuatu yang berbeda gitu dibanding dengan yang ingin dikawal oleh pak Jokowi mungkin perbedaannya ya good tapi tetap saja menurut saya negara ini harus dibangun biasa saja dalam sebuah negara demokrasi bersaing secara keras dan sebagainya nanti ketika ketika salah satu menang ya kita mengakui dengan baik gitu dan juga jangan berharap masuk dalam pemerintahan yang kalah terus masuk dalam pemerintahan bagi-bagi kokosan kalau gitu gak usah pemilu saja dari sekarang tunjuk saja siapa yang jadi presidennya gitu loh mbak nanti kita udah banyak sekali rakyat relawan yang berjuang mati-matian kemudian bahkan banyak yang meninggal meregang nyawa dan sebagainya karena membelain para junjungannya kemudian ternyata junjungannya di atas baguatur menurut saya lebih baik gak usah pemilu dari sekarang gitu oke lagi itu kan kita dorong terus supaya negara ini terus dalam proses demokrasi yang lebih baik dan saya kira bakal mulainya dengan baik dengan memberikan endorsement tadi itu dengan endorsement memberikan statement bahwa semuanya itu adalah putra yang terbaik tidak usah saling-saling menjatuhkan dan kemudian ya mereka insya Allah itu kita akan dorong menjadi orang-orang putra terbaik yang mau berpikir tentang bangsa dan negara tetapi kalau kemudian kita mengkritisi itu karena kita lihat track record-nya seseorang dan siapa di belakang kepentingan-kepentingan itu semua itu yang terus kita kritisi yang bahagia betul-betul saya sih berharap seperti misalnya Pak SBY dia tetap akan dengan akal sehatnya begitu Mas Ersu karena kan kalau saat ini memang ini terjadi bergabung dengan koalisi besar maka dampaknya justru akan apa yang selama ini bertahun-tahun dibangun oleh putranya yaitu oleh AHY untuk melakukan konsolidasi ke daerah itu akan menjadi percuma ya dan saya kira Pak SBY ini kan juga figur yang dikenal sebagai figur yang demokratis ketika beliau itu meninggalkan membaik yang tidak cawe-cawe dalam urusan itu kalau kemudian sekarang ini hanya karena kepentingan jangka pendek untuk mempertahankan demokratis dan di take over hostile take over oleh penguasa dan kemudian Pak SBY melakukan kompromi saya kira dampak yang buruk itu terhadap AHY nanti AHY tidak mendapat warisan yang baik dari Pak SBY saya tidak percaya Pak SBY akan melakukan ini saya percaya bahwa ujukan apapun dari pemerintahan dan dengan segala risiko apapun Pak SBY itu akan bertahan karena kita akan dorong semua ya semua harus seperti itu etikabilitas ya kalau kita sebut ya dan kita harus akui walaupun banyak sekali yang membuli AHY Mas Ersu dalam hal ini misalnya katakanlah dikatakan dia mayor itu adalah setingkat camat dan sebagainya tapi pada kenyataannya apa yang dilakukan AHY belakangan ini selama beberapa tahun belakangan ini untuk mendongkrak elektabilitas dari Partai Demokrat itu kenyataannya berhasil begitu walaupun lembaga survei berusaha merendah-rendahkan tapi kenyataannya kalau kita lihat di lapangan itu yang menyambut terutama anak muda anak muda di kalangan anak muda itu banyak sekali yang mengatakan mereka kagum kepada Partai Demokrat ya oke dia semayor di tentara tapi kan dia punya gelar-gelar akademis yang juga presisius itu diperkenalkan dan kemudian proses dia selama berapa tahun ini mengelola partai itu kan juga eksposur yang luar biasa jadi saya kira kita masih dorong agar semua yang paling penting buat kita siapapun jangan dihalang-halangi untuk maju dan jangan curang itu saja yang kita mesti dorong kita akan terima siapapun yang akan jadi presiden kalau prosesnya memang itu dihendaki oleh rakyat Indonesia lepas kita setuju atau tidak setuju pada pilihan itu tapi kalau prosesnya fair ya kita harus terima kan gitu ya Mbak oke kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini sampai ketemu lagi besok di hari oh hari Jumat yaudah sampai akhir pekan lagi ya sampai ketemu lagi ya lagi kita pamit ya saya Ars Benarif dan saya Agi Berta terima kasih atas perhatian Anda tetap salam 0% wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati